Air kotor keluar dengan mudah, dengan trik ini radiator bisa bersih dengan cara tanpa membongkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel Jeng AC Service Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips tentang cara membersihkan radiator Dengan tanpa membongkar Cara ini bisa kita lakukan untuk perawatan berkala ya Perawatan radiator berkala dan ini tandon air radiatornya Ini nanti kita bersihkan radiator dengan cara tanpa membongkar Kita buka dulu tutupnya Ini sudah kelihatan ya kotor, airnya sudah agak memerah Berarti ini memang sudah waktunya kita bersihkan Tapi sebelumnya kita buka dulu dan ini untuk tandonnya juga kita bungkar Kelihatan ya sangat-sangat kotor Dengan cara ini kita bisa membersihkan sendiri tanpa ke bengkel ya Kita lakukan hal seperti ini kira-kira 6 bulan sekali supaya air radiator bisa terjaga dengan sempurna Dan kita nyalakan dulu mesinnya Mesin mobil kita nyalakan Kita kontak Nah ini kita stater Ini sudah nyala dengan ditandai Ini untuk nyala mesin masih dingin Dan selanjutnya ini di lubang radiator ini Kelihatan ya airnya Memang agak memerah di sini Ini nanti kita bersihkan dengan Tanpa membongkar dan sangat-sangat mudah kita lakukan ya Dan kita hanya memerlukan Ini adalah Alcit atau citrit acit Ini bisa kita beli di toko-toko terdekat ya Yang biasa menjual sabun Atau di toko bahan kue juga ada Citrit acit atau citrun Ini saya masukkan Separuh ya Separuh lebih sedikit Setengahnya tadi lebih sedikit Dan kemudian saya tutup Oh ya Ini sambil mesin kita nyalakan ya Untuk memasukkannya Memasukkan citrunnya maksud saya Dan kemudian di tandonnya Ini adalah Tandon air radiator Kita kasih juga Supaya tandonnya nanti bisa bersih Ini saya sisakan sedikit Dan untuk di tandon ini Kita jangan langsung kita tutup ya Kita aduk dulu Supaya citrun atau citrit acit Bisa cepat mencair Kita aduk Dan bisa melunakan Kerak-kerak yang di Tabung tandon air radiator ini ya bro Oh ya sebelum lanjut Lebih lanjut Like dan subscribe dulu ya Di channel ini Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan jangan lupa Like juga video ini ya bro Dan Ini nanti Kita nyalakan mesin Seperti ini Kira-kira 3 sampai 5 menit ya 3 sampai 5 menit Nanti kita rendam Kita matikan mesinnya Lalu kita nyalakan lagi Dan ini Sambil saya menunggu 3 atau 5 menit Ini nanti kan Selang di atas ini Saya buka Supaya bisa Mudah untuk membungkarnya Saya buka dulu Ini adalah Saluran dari filter Untuk mobil seperti ini Ada saluran Dari filter ya Yang menghalangi Untuk membungka Selang radiator Di mobil lain Tentunya tidak Seperti ini ya Ini saya buka dulu Sambil menunggu 3 atau 5 menit Ini nanti saya buka Untuk langkah terakhir ya Membungkarnya Dan saya matikan Saya kira ini ada Sudah lebih dari 3 menit Saya matikan dulu Dan Saya Rendam Kira-kira Setengah jam Nanti saya nyalakan lagi Kita ulangi Sampai 4 kali ya bro Atau Lebih lama Sampai sehari Juga lebih baik Supaya kerak-kerak Yang di radiator Bisa lebih lunak Dan ini Saya nyalakan lagi Saya kira itu tadi Sudah Ada setengah jam Saya nyalakan lagi Supaya Air Citrunya Atau air citrit acit Bisa Kita bekerja lagi Untuk melunakkan Dan merontokkan Kerak-kerak Yang ada di radiator Dan di saluran Air Radiator ini ya Dan untuk Tabungnya Radiator Tabung Tandon Nanti kita lepas ya Dan Saya matikan lagi Dan ini Saya rendam lagi Sampai Berlanjut Sampai 6 kali ya 4 atau 6 kali Dan ini Saya buka Nah Ini ya Airnya Sudah Memerah ya Bro Ini untuk Tutupnya Juga sudah Ada Bening-beningnya ya Di Tutupnya Ini Untuk Kerak yang Agak Yang tebal Tadi sudah Rontok Ini Saya buktikan Saya Kerak Dengan Kuku saya Tidak Ada ya Tidak Menempel Kerak-keraknya Di kuku saya Dan ini Saya Bungkar Dulu Nanti Saya Buktikan Lagi ya Ini Saya Bungkar Dulu Selang Radiatornya Yang Atas ya Yang Dibungkar Nah Ini Ini coba Di sini Saya Kerok Dengan Kuku Tidak Membekas Ya Atau Keraknya Sudah Memang Sudah Bersih Ini Merahnya Merah Karena Sudah Lama ya Bro Tidak Berkerak Kalau Untuk Menghilangkan Kerak ini Ya Lebih Sulit Lagi Yang Merah Dan Ini Saya Masukkan Air Air Sanyo Dengan Tekanan Yang Tinggi Lalu Saya Setat Nah Seperti Ini Ini Adalah Kita Tekan Dengan Air Sanyo Atau Air Pompa Yang Tekanan Tinggi Sambil Mesin Kita Nyalakan Untuk Membilas Kerak-kerak Dan Air Citrun Yang Di Dalam Supaya Bisa Terdorong Keluar Ini Sudah Mulai Bersih Mulai Bening Untuk Airnya Dan Maaf Pada Waktu Air Memerah Tadi Tidak Ke Video Yang Penting Kita Bisa Tau Cara Untuk Membersihkan Air Radiator Dengan Cara Sangat Mudah Caranya Seperti Ini Bisa Kita Lakukan Di Rumah Kita Lakukan Hal Seperti Ini Sekira-kira 6 Bulan Ya 6 Bulan Sekali Kita Bersihkan Seperti Ini Supaya Selalu Terjaga Kebersihannya Dan Ini Untuk Tandonnya Kita Lepas Saja Kita Bersihkan Di Bawah Nah Ini Sudah Bersih Tidak Ada Kerak Kerak Sedikit Pun Yang Keluar Dan Kemudian Saya Matikan Untuk Mesin Dan Saya Kira Untuk Membersihkan Tahap Ini Sudah Cukup Dan Selanjutnya Ini Nanti Kita Coba Kita Bersihkan Lagi Kita Cek Memang Benar-benar Bersih Tidak Ada Kerak Yang Menempel Dan Selanjutnya Ini Saya Pasang Dulu Selang Selang Radiator Saya Pasang Dan Ini Kalau Ingin Mengganti Dengan Menggunakan Air Coolant Ini Kita Tap Dulu Kita Buang Dulu Di bawah Ada Tap Tapannya Atau Tempat Untuk Baut Membuang Air Atau Baut Untuk Mengetap Air Radiator Ada Di bawah Dan Ini Saya Pergunakan Dengan Air Sanyo Saja Untuk Mobil Ini Karena Air Kulun Belum Siap Dan Ini Saya Pasang Dulu Selang Radiator Oh Ya Kalau Selang Radiator Ini Sudah Mulai Longgar Bisa Kita Kasih Lem Supaya Bisa Lebih Kuat Dan Ini Saya Tambah Dengan Air Lagi Air Sumber Ya Ini Karena Saya Tidak Pergunakan Air Kulun Tinggal Saya Tambah Kekurangannya Airnya Dan Selanjutnya Untuk Tandonnya Ini Sudah Saya Bersihkan Di Saya Bersihkan Di Bawah Lalu Jangan Lupa Ini Saya Baut Dan Saya Kasih Air Juga Air Tandonnya Lalu Saya Tutup Dan Sampai Disini Saya Kira Sudah Cukup Jelas Kalau Belum Jelas Bisa Comment Di Bawah Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Bersihkan Lupa selamat menikmati